Hai selamat pagi semuanya Apa kabar? Kita hari ini Kejahat semuanya dalam kata-kata sehat-sehat Kita mengajukan malam kita lagi Pembelajaran 5 dan Pembelajaran 6 Silahkan lihat dan diperhatikan pada halaman 9 jam plus Disitu kita akan bahas Yang pertama adalah bahasa Indonesia Pembelajaran 6 Setelah segera bahas tentang bahasa Indonesia Bahasa Indonesia kita masih belajar tentang Bagaimana sih membuat sebuah saran Dari suatu kegiatan yang telah terjadi Nah, peningkatan yang kedua adalah Maksud kalimat saran berdasarkan jaman Jadi kalian bisa memberikan saran Dimana pun dan kapan pun Dengan siapapun Baik itu untuk orang tua Untuk teman kalian Untuk adik kalian Untuk tangan kalian Semuanya bisa kalian membuat saran untuk mereka Kalau tapi Mereka melakukan Mereka melakukan apa yang kurang baik Karena wajib untuk memberikan sarannya Tujuannya adalah Supaya kegiatan yang mereka lakukan Bisa diperbaiki untuk kedepannya Untuk membuat kalimat saran Ya, karena di penelajaran sebelumnya Sebelumnya kita sudah dapat Ya, sekalian contoh-contoh Ya, bagaimana sih kita membuat kalimat saran Baik itu berdasarkan gambar Ataupun berdasarkan percakapan Ya, ataupun berdasarkan kejadian-kejadian nyata Ya, maka dari itu Untuk bahasa Indonesia Kita lewatkan saja Ya, nanti kalian kalau semuanya Mau Membenarkan Pembuatan kalimat saran Pembuatan kalimat saran Kalian bisa klikkan lagi Link video yang sebelumnya Atau ada Jelas ataupun ada yang inginkan Bisa langsung tanya Ya, yang kedua Poinnya adalah Maksud kalimat saran berdasarkan gambar Ya, di sini Tidak ada gambar Ya, gambar itu sama Kayak kejadian-kejadian nyata Soalnya Ada gambar Anak sedang membuang sampah Ya, membuang sampahnya tidak pada tempatnya Tapi membuang sampah di Semarang Di jalan-jalan umur Ya, jadi Pada poin poci Membelinya saran Ya, itu dengan Cara kata-kata yang Sopak Menembut Ya, dan Menggunakan kata Seharusnya Atau sebaiknya Hai teman Kebaiknya Kamu membuang sampah tersebut Pada tempatnya Kalau kalian membuang sampah Di tempat Lidup-lidup ke tempat Sopak Itu bisa menyebabkan Banyak faktor Yang salah satunya Polusi Bagi Rindungan Kemudian Bisa Makan banjir Pemanan yang tidak nyaman Dan lain sebagainya Ya, bisa kalian Bukan percayaan Nah Maksud Kalimaksan Apa sih Maksud Dari kalimaksan Membunyai maksud Membunyai tujuan Yang pastinya Sudah terjelaskan di Kali-kali Ya, maksud Atau tujuan Dari sebuah sarang Itu adalah Tunjuannya Maksudnya Supaya Orang tersebut Bisa Merubah Kebiasaan Yang bukan baik Menjadi Yang lebih baik Ya, pastinya Orang yang beri sarang Pastinya Orang yang Mengakukan Sesuatu Yang kurang pas Atau kurang bagus Atau kurang baik Maka dari itu Kita harus Memberinya sarang Ya Jadi Maksud Atau tujuan Yang ketika Kita mau Memberikan Kali masakan Itu Yang jelas Supaya Orang Bisa Mengubah Kebiasaan Yang lebih baik Ya Selanjutnya Kita lanjutkan Pembahasan kita Yang pertama adalah Hak dan kewajiban Membunyai orang tua Enak Ya Kita Sebagai Anak Terutama Kalian Baik di rumah Atau sekolah Kalian itu Adalah anak 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 Dalam Wajib Dihimbing Ya Kalian harus Sentati Peraturan Bahaya Kalian berada di rumah Atau berada di sekolah Kalau kalian di rumah Orang tua kalian itu adalah Mami dan papi kalian Atau pemenang dan kaki kalian Sedangkan Kalau kalian berada di sekolah Orang tua kalian adalah Buru-buru kalian Ya Dihimbing 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 Bisan Dihimbing 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 berpamitan sebelum keluar rumah merupakan cara kita menghargai dan menghormati orang tua tidak hanya berpamitan, menghargai orang tua dan menghormati orang tua bisa kita terapkan ketika orang tua memberikan saran kepada kita, kita wajib mendengarkan ataupun mentaat istilah yang tersebut selain itu, saat mempaminan kita sebaiknya mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua nah, sebagai anak kalian harus satu lagi mencium tangan orang tua kalian mencium tangan orang tua itu adalah membentuk ucakan terima kasih kepada orang tua ucakan terima kasih karena orang tua telah mendidih, membesarkan kita, menyayangi, melindungi kita dan lain sebagainya ya, jadi, tidak ada salahnya kita mencium tangan orang tua kita, menemani kita atau mencium tangan orang tua kita, kalau nanti semua itu sudah ketemu, kita seharusnya berpamitan ya, selain itu kita juga sebaiknya memberitahu ke mana kita akan bergina ini sangat penting, ketika kalian berada di rumah, tapi kalian ingin keluar, ingin bermain dengan kawan-kawan kalian sebelum kalian pergi ke luar rumah, kalian wajib, ya, berpamitan kepada orang tua ya, pamitan dulu kepada orang tua rumah, tapi saya boleh tidak main ke rumah si Adi kalau kata mami, pamitan boleh, silahkan kamu main, tapi kalau kata mami, pamitan jangan, jangan main ya, selanjutnya dengan berpamitan orang tua tidak akan khawatir, kalau semuanya orang tua sudah memberikan izin, ya, ya, boleh tapi kalau kata jangan, baru kata maman jangan, ya, ketika saat berpamitan, biasanya orang tua meminta kita berhati-hati nah, ketika kita diizinkan orang tua memainkan dengan kawan-kawan, biasanya kata-kata, hati-hati saat bermain, hati-hati saat berpamitan dengan kawan-kawan, jangan nakal, itu biasanya terlalu menarikkan di lidah orang tua kita, nah, ya, orang tua juga biasanya akan menolakkan kita ketika kita berada di rumah, ya, jika orang tua berbesar-besar tidak kurang tepat waktu, apa, kurangnya tepat waktu, kita harus entah artinya, ya, kita harus mematuhinya, ya, jika orang tua tidak menolakkan kita pergi, jangan pergi, ya, jadi, itulah tata cara kita bagaimana kita menghormati orang tua di rumah ketika kita sudah menjalankan kewajiban dengan cara menghormati orang tua pergi berpamitan, kalau tidak diizinkan kita tidak pergi, kalau diizinkan kita pergi, kalau disuruh hati-hati kita juga harus hati-hati kalau disuruh hati-hati, kalau diizinkan kita kurang tepat waktu, kita bisa meminta hak kita, wah, saya sudah mematuhi hati-hati ini, kita mau minta haa, apa haa kamu? boleh, salah satunya, kami, saya mau meminta belikan buku pelajaran, buku komik, boleh, ingat, ketika kalian meminta hak, boleh dari yang minta meminta hati-hatian, tetapi harus seimbang, ya, jangan mengelebihan, mintalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kamu, jangan tidak buku tak meminta, kamu tidak belikan, jangan, jangan, itu kebutuhanannya, tidak baik, bisa, tidak baik, ya, selanjutnya adalah kewajiban dan hak setiap orang tua keluarga, ya, kalian bisa lihat, ini buka, ya, ada alaman 24, ya, setiap orang tua keluarga itu memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing, ayah, ya, ayah, disini tugasnya yaitu mencari nafkah, melindungi keluarga, ya, ayah, juga berkewajiban untuk mengajak kita jalan-jalan, ya, sebagainya, selain ayah, disini juga ada ibu, ibu bertugas untuk mengurus semua keperluan di rumah, berkewajiban untuk mengatur keperluan semua anggota keluarga, ibu juga, ibu juga, kewajiban untuk mendidik dan berkawatan anaknya, ya, selain itu juga anak, kita tidak hanya ayah dan ibu satu yang memiliki kewajiban, tetapi kita tidak memiliki kewajiban, apa saja sih, kewajiban kita? Sangat banyak kewajiban anak terhadap orang tua, salah satunya adalah membantu ayah dan ibu, membantu apa? Bisa membantu masak, bisa membantu ayah mencari mobil atau motor, bisa menyampu lantai, mempunyai lantai, membersihkan kamar tidur, dan lain sebagainya, ya, Jadi, sangat banyak kewajiban dan kewajiban, kita sebagai anak yang harus kita laksanakan dalam lingkungan rumah, ya, setiap abang kewajiban juga memiliki hak, ya, ayah kamu memiliki hak juga, mami juga memiliki hak, jadi jangan kamu kira, kamu pikir hanya anak saja yang memiliki hak, ya, Tetapi, setiap abang kita, baik itu ayah, mami, ataupun papi memiliki apa? Ayah, papi, ataupun kita memiliki haknya masing-masing, hak papi apa? Hak papi tidak memiliki anaknya, dipatuhi perintahnya, disayangi, ya, kemudian anaknya harus mendapatkan nilai besar, itu haknya papi, ya, Hak mamih apa? Pak mamih adalah semang, disayangi, dihormati, anaknya harus mendapatkan nilai besar, dipatuhi perintahnya, dan lain sebagainya Hak anak apa? Nah, dari saudara-saudara cerita, hak anaknya disayangi mamih papi, diberikan bayi baru, diberikan buku, diapkan sekolah, dijemur setuah, dan lain sebagainya Jadi, banyak hal, baik itu hak atau kewajiban yang bisa kita terapkan di bulan keluarga, ya, Oke, selanjutnya kita akan melakukan satu maklumatika disini adalah membuat soal cerita, ya, teacher akan kasih soal cerita, kalian silahkan perhatikan, nanti teacher akan langsung kasih contohnya Tentukan suatu bilangan ribuan, lalu buatlah bentuk penjumlahan dengan hasil bilangan tersebut, tuliskan dengan penjumlahan dalam kotak berikut Teacher akan menulis hasil bilangan, ya, contoh, contoh, satu, disini, titik-titik yang hasilnya, ya, Kita akan bisa mengaktifkan di dalam titik-titik, ditambah titik-titik, sama dengan titik-titik Nah, teacher akan isi titik-titik di sana 1500, ditambah 1500, pasti disini adalah 3000 Nah jadi dari kotak yang ada di sini ya, sudah kita tentukan. Kemudian teacher yang ada di situ, itu dua. Orang ini soal teacher yang saya cakap saja. Buatlah sebuah soal cerita tentang penulisan suatu bilangan sebagai penulangan dua bilangan lain. Setelah itu tuliskan tiga kemungkinan penjelasan soal tersebut. Buatlah sebuah cerita tentang penulisan suatu bilangan. Makanya Tisha akan kasih titik-titik ditambah titik-titik hasilnya sudah diketahui disini, yaitu 2.500.000. Tentukan tiga, ya tentukan tiga kemungkinan penjelasan soal tersebut. Kalau tidak berarti kalian bisa menentukan, kemarin sudah kita bahas. Satu saja yang bisa bagikannya ya, satu kemungkinan. Tapi kalau satu kemungkinan bisa 1.500, disini 1.000. Nah, soalnya Tisha, bapak soal cerita. Nah, dari soal cerita ini kita bisa menentukan. Oke, contohnya. Di pasar, terdapat 1.500 orang dan 1.500 wanita. Kita dalam 1.000 laki-laki. Laki-laki, pertanyaannya berapa jumlah orang yang ada di pasar? Berapa jumlah orang yang ada di pasar? Ya, atau kamu bisa bikin coba cerita, ya. Dengan mengenai penjelasan hasil yang sudah diketahui. Ya, oke. Itu jelas-jelasan titik hari ini. Jika ada yang ditanyakan, nanti langsung tanya ke WK Teacher. Untuk hari ini, titik sudahin. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton. Goodbye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!